Halo, ketemu lagi dengan saya, Menprobon. Di video kita kali ini, saya akan menjelaskan arti dari What's That. Dan kebetulan, memang biasanya saya sudah melulis artikelnya di blog saya, di mana saya menyertakan cuplikan adegan dari film, di mana diucapkan kata-kata itu, sehingga kalian akan mudah untuk mengerti artinya. Tapi saya tidak akan play di sini ya, nanti linknya langsung saya kasih di kotak deskripsi yang ada di bagian bawah dari video ini. Jadi kalian bisa langsung ke sana saja dan tonton sendiri. Karena beberapa kali, akhir-akhir ini saya coba play gitu, supaya kita bahas sama-sama. Ternyata malah kena copyright gitu. Ya udahlah, jadi kalian nonton sendiri saja ya, masuk ke blog saya, artikelnya yang saya kasih. Oke, kita langsung saja yuk lihat. What's That? Nah ini contoh ininya nih. Transformation chat, what's that? What's that? Yang ngomongnya gitu, what's that itu singkatan dari, tanda tanya ya, singkatan dari what is that. Kalau di bahasa Inggris percakapan biasanya what's that, what's that, udah bukan what is that, what is that, udah nggak kayak gitu. Jadi banyak disingkat-singkat gitu. What is that? What itu apa? Kalau is itu sebenarnya nggak ada artinya, nggak bisa terjemahin karena dia udah kayak verb yang, verb to be aja gitu. What is, ya anggap nggak ada gitu. Terus that. What is that, apa itu? Jadi what, 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 what is that, atau sama dengan what's that, sama dengan artinya adalah apa itu, atau itu apa gitu. What's that gitu. Nah disini, ini kebetulan ada filmnya Jumanji. Nah ini saya banyak, sekarang-sekarang ini banyak buat artikel yang selalu saya sertakan dengan cuplikan adegan dari film. Jadi nanti kalian akan bisa melihat sendiri contoh-contohnya gitu. Karena serunya dengan ada contoh-contoh adegan gitu, kalian akan bisa melihat sendiri, oh digunakannya seperti itu, oh di konteks ini artinya ini, oh di situasi ini artinya begini, lain lagi. Situasi yang lain ternyata lain lagi, kalau main ke Bahasa Indonesia artinya lain lagi. Jadi kalian bisa melihat gitu, fleksibel. Dan nanti ketika kalian belajar, kalian bisa lebih mudah untuk menerapkan kata-kata itu di saat kalian membuat kalimat gitu, tahu menggunakannya. Nah disini adalah, percakapannya juga saya kasih terjemahan Bahasa Indonesia-nya. Ya, ya itu artinya iya. I just can't seem. Can, can itu, can itu adalah singkatan dari cannot. Kalau orang British bacanya, I just can't, can gitu. Tapi kalau orang Amerika bacanya, can't, can't. I just can't, I just can't, tapi kalau udah cepet T-nya tuh kayak nggak kebaca gitu. Can't, can't, t, 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 ada, can't. Tapi kalau udah cepet, I can, I can, I just can't seem gitu, nggak kedengeran lagi T-nya. I just can't seem to make it past the transportation shed. Iya, I just can't seem kayaknya saya nggak bisa. I just can't seem, can't seem tuh kayaknya gitu. I just can't seem kayaknya gue nggak bisa deh. Make it, to make it, melewati, make it tuh berhasil gitu. Berhasil nggak, atau bisa. I just can't seem to make it. Kayaknya gue nggak bisa berhasil, kayaknya gue nggak bisa berhasil deh. Kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue nggak berhasil deh. Kalau ngelewatin transportation itu. Ya sepertinya gue gak bisa melewati gudang transportasi, transportation, chat itu adalah gudang. Transportation, chat, gudang transportasi, what's that, apa itu, tapi saya terjemahkan disini sebagai apaan tuh, lebih ke gaya bahasa percakapan kalau lagi ngobrol. Gudang transportasi, apa itu, bisa kayak gitu, atau gudang transportasi, apaan tuh. It's the next level, itu level yang berikutnya gitu. Jadi mereka itu lagi di game, nyelesaikan game, tiba-tiba mereka tiba-tiba masuk ke dalam game, mereka lagi main, tiba-tiba masuk ke dalam game, mereka mainkan dan jadi karakter yang mereka mainkan gitu loh. Ada level-levelnya gitu, untuk bisa keluar lagi ke dunia nyata, mereka harus nyelesaikan level-level yang ada di dalam game itu. Oke, nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya, dari Arti, what's that. Dan kalian rajin-rajin aja masuk ke dalam blog saya, karena disitu biasanya saya selalu menyertakan adegan film dan kemudian ada terjemahan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sehingga nanti kalian akan bisa mudah mengerti. Juga ada pelajaran-pelajaran yang lain juga sih, yang saya berikan. Cuman memang lebih banyak konsen saya, lebih arti, frasa kata, dari cuplikan-cuplikan adegan seperti ini, yang tentunya saya terjemahin ke bahasa Indonesia. Sehingga nanti kalian akan bisa melihat sendiri gitu. Banyakin aja nonton terus tau, oh gitu, oh gitu, oh gitu, lama-lama kalian pelan-pelan mulai ngerti gitu. Akan lebih mudah belajar bahasa Inggris seperti itu, oke. Sampai ketemu lagi, I'll talk to you soon and bye now.